Vega Darwanti sebut tukul arwana mulai bisa diajak bercanda. Vega Darwanti menyebut pelawak tukul arwana sudah bisa diajak bercanda hingga tertawa. Hal itu diungkapkan Vega Darwanti karena dirinya sering menjenguk tukul arwana. Vega Darwanti menemui tukul arwana saat sedang tidak sibuk kerja. Diketahui tukul arwana mengalami pendarahan otak pada September 2021 dan sampai sekarang kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Untuk itu, Vega Darwanti kerap menjenguk tukul arwana yang merupakan rekan presenter di acara Talk Show bukan Empat Mata. Saat bertemu tukul arwana, Vega Darwanti sering meledek sahabatnya itu. Tukul arwana biasanya hanya tersenyum mendengar ledekan Vega Darwanti. Saat ini, tukul arwana masih menjalani fisioterapi hingga dirawat perawat khusus yang mendampinginya di rumah. Vega Darwanti mengatakan kondisi kesehatan tukul arwana perlahan membaik. Vega Darwanti adalah kohos pertama yang menemani tukul arwana memandu acara Empat Mata Tayangan Trans 7 Medio 2007. Ia pernah membesuk tukul arwana di rumahnya beberapa bulan lalu dan tukul arwana terus melakukan upaya penyembuhan kesehatan. Di setelah kesibukan bekerja, Vega Darwanti juga terus memantau perkembangan kesehatan tukul arwana lewat anak-anak pelawak yang pernah bergabung dengan serimulat itu. Ia melihat semangat tukul arwana untuk sembuh begitu besar. Vega Darwanti berharap tukul arwana semakin baik dan sehat hingga bisa kembali menghibur penonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.